Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar? Kembali lagi dengan saya Kang Opil di Catatan Kang David Hari ini Saya baru pulang kerja jam 7 pagi Karena pekerjaan yang sekarang itu Saya ngambilnya sip malam Terus kontraknya begitu Susah tidur kalau jam segini sih Gabut, pengen ngapain Tapi kan baru dari pegaji nih Buat ngapain nih gaji pertama Gaji pertama langsung beli komputer ya Kita akan beli komputer, laptop Karena sampai saat ini Saya hanya memakai Ini aja nih Dell Optiplex Ini juga saya beli bekas ini Kitar 2 juta lah Cuman ya saya upgrade, upgrade, upgrade Ribet juga kalau desktop Laptop itu nggak bisa dibawa kemana-mana Misalkan kalau pasturing itu Nggak bisa bawa laptop Nggak bisa ngedit gitu kan Harus nunggu pulang Ke rumah dulu baru bisa ngedit Kalau laptop kan nggak Bisa dibawa Ayo Oke sekarang saya sedang otw ke toko komputer Kebetulan karena di kota saya di kota Toyohashi ya Cuma ada 2 toko komputer Yaitu Goodwill dan juga Zowa Nah sedangkan untuk kali ini saya akan ke Zowa Karena harian dari berbagai merk itu lebih banyak disini kayaknya Oke ini dia tokonya Nah teman-teman ini dia tokonya Tapi disini tidak hanya menyediakan Alat-alat komputerisasi Di sini juga menyediakan Baikuyohing ataupun Alat-alat motor Ayo kita lihat seperti apa tokonya Dia Zowa Komputer Plaza Nah ini kayaknya nih Banyak diskon kayaknya disini Kalau nggak lihat ya Udah lah langsung aja ya Oke ini untuk sebelah sini Alat-alat motor Dan kalau untuk disebelahnya ini Ini elektronik semua Oke mulai dari sini ada HP Kita cari yang murah aja ya Yang murah-murah aja Ini berapa nih? Hanya yang 12 jutaan 15 juta Ini HP Tapi untuk kali ini saya juga mau pakai komputernya itu Untuk ini Untuk kerja sekaligus bisa buat gaming juga gitu Untuk Acer I7 ini Dengan Intel Iris Xe Xe itu mungkin setara dengan GTX 1050 Ataupun 1030 ya Ya sekitar itu dah Ya harganya ini Sama juga kurang bersahabat ya 12 juta Ataupun 124 ribu Yen Kurang tertarik deh Langsung Di sebelahnya ada MSI MSI ini Apa ya? Ini MSI apa ya? Oh Bukan Oh HP Ini masih HP juga ternyata HP Papillion Bagus ini Regen 5 Nah lah Kalau Regen 7 sih oke Nah ini oke nih Oh ini MSI ini MSI ini Apa namanya? Modern Iya modern 15 Kalau ini sih kayaknya Elegan banget ya Buat kerja cocok ini Lanjut Sini ada HP yang kecil Oh ini mah mahal-mahal Mulai dari 13 juta Sampai dengan 15 juta Oh ini mah buat kerja ya Yang kecil-kecil Biasanya yang kecil Lebih kecil lebih mahal Ini Acer HDMI Oh ini bagus nih Acer Kurang lift Kurang terleket Lanjut Nah ini dia nih Game Center nih Ada MSI Post OGL Seri GL nih GL Pro GL Mac 15 Harga Viro Harga Viro Ais Sanying 20 juta Bisa beli setahun Ini memang enggak Tidak lagi kan Kalau buat kerja juga Terlalu gede Kayaknya Ini ada Ini apa ini Ini apa ini Oh ini Ini MSI Seri GF 63 Pokoknya bagus ini Core Sudah Core ini Core i7 Sudah GPS RTX lagi RTX Harganya 143 Total Berarti ini Nih 157 ribu Sekitar 16 juta 16 juta 17 juta Seperti apa Layarnya juga bagus Cakep Gede Gede harganya juga Beda 2 juta 3 juta An Ini Seri Katana Kalau enggak salah Seri Katana Ini Wah Kalau ini mah Ini gede juga Kayaknya 17 Inci Sini 17 Inci Susah Kalau untuk Bawa kerja Oke Sebelahnya Ada Mouse Mouse Computer Ini Benar-benar Medi in Japan Biasanya Mahal Kalau Medi in Japan Dengan Spesifikasi Segini I7 Tapi Ini Sepin Ini Ini Juga 16 juta 16 juta Oh Ini Nah SD Sedikit Kalau Untuk Dari Belakang Kurang Greget Kurang Kurang Greget Sebelahnya Juga Mouse Mouse Enggak Lebatkan Tikus Kalau Mouse Sini Sini Ini Juga Ini Ini Tukan Laptop Ini Juga Desktop Saya Kan Butuhnya Laptop Oke Saya Pilih Antara Tiga Ini Jelas Yang Teknologinya Yahud Tapi Harga Enggak Menciut Apaan Oke Yang Mana Yang Mana Yang 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 Kegedean Harga Juga Lebih Dari 20 Juta Yang Ini Di Bawah 20 Tapi Ini Juga Gede Ya Mungkin Karena Tambahan Ininya Juga Layarnya Terus Pemenang Pemenangnya Ini 16 Inci Udah Ada Backlight Juga MSI Oke Saya akan Beli yang Ini Aja Harganya Juga Pas Sedeng Sekitar Kalau Dikit Bidanya Itu 16 Juta 17 Juta Ya Sekitar 17 Juta Yess Bismillahirrahmanirrahim Semoga Saya Tidak Salah Ini Dia MSI Oke Sebelum Kita Beli Komputer Tersebut Nah Disini Saya Juga Ingin Menunjukkan Ada Apa Aja Sih Di Toko Ini Banyak Mulai Dari Headphone Ada Microphone Ada Ada Keyboard Juga Ada Harganya Yang Gak Bersahabat Aja Atau Mungkin Saya Terlalu Cutro Kalau Tual Ini Tuh Kan Mic Aja 1 Juta Seteng Dengan Beli Apa Kalau Disini Itu Kayak Grafik Grafik Harganya 10 Juta 12 Juta Kok Belong Sengaja Kelut Hehehe Hehehe Bacar Canggih Canggih Pokoknya Untuk Alat Alat Komputer Ada Disini Nah Ini Dia Teman Teman Pas Komputernya Sudah Disiap Ini Dia Karena Yang Ini Ya Komputernya Oke Lagi Dipersiapkan Dulu Dan Kita Akan Langsung Jabut Komputernya Sudah Saya Dapatkan Hanya 17 Jutaan Doang Berapa Sombong Gaji Pertama Langsung Beli Komputer Oke Ini Tokonya Ada Di Toyohasi Tinggal Diklik Aja Kalau Mau Kesini Buat Teman Teman Yang Ada Di Daerah Toyohasi Dan Sekitarnya Tinggal Diklik Aja Jawa Komputer Plasa Nanti Nomal Sendiri Oke Kita Langsung Pulang Untuk Unboxing Sampai jumpa Di video Unboxing Oke See you Bye Bye Bye